8 lembaga survei Indonesia telah mengeluarkan rilis elektabilitas Capres-Cawapres dalam kontestasi Pilpres tahun 2019. Berdasarkan hasil survei yang menggunakan responden dari 34 provinsi dengan selisih 20 persen, pasangan Jokowi-Maruf Amin lebih unggul dibandingkan pasangan Prabowo-Subianto-Santiaga Uno. Pertanyaannya sekarang, apakah angka yang sudah dirilis ini telah memberikan kepuasan atau bisa diterima oleh kedua paslon? Karena berdasarkan hasil survei sekitar 12-15 persen, masyarakat Indonesia masih bimbang. Dan belum tahu mau memilih siapa, bahkan cenderung golput. Dari tim kampanye nasional Jokowi-Maruf Amin, Aceh Hasan Syadzi, seperti apa tangkapannya? Capres-Cawapres Anda dinyatakan lebih unggul 54 persen, apakah angka ini sudah memuaskan menurut Anda? Ya, tentu kami belum puas ya atas hasil lembaga survei tersebut. Kenapa? Karena target kita sih sebetulnya 70 persen ya, sebagaimana yang dicanangkan di dalam rapat koordinasi nasional, tim kampanye nasional yang berlangsung di Surabaya. 70 persen tersebut tentu bukan tanpa alasan ya. Karena kita tahu bahwa, pertama, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi selama satu periode ini memang menurut lembaga survei rata-rata di atas 70 persen. Yang kedua, kami ingin bahwa kemenangan ini juga tanpa ada kontroversi ke depan. Kami ingin bahwa Pak Jokowi memiliki legitimasi yang kuat untuk memimpin Indonesia selama satu periode ke depan. Dari Badan Pemenangan Nasional, Dhanil Anzar Simanjuntak, apakah hasil survei ini sudah relevan menurut Anda seperti apa? Ini ada tingkat presisi dan akurasi yang rendah dari lembaga survei hari ini. Karena kalau bahasa saya sekarang itu hati sulit disurvei. Jadi hati masyarakat sulit disurvei. Dan justru survei-survei yang sekarang berkembang di masyarakat itu bagi kami sih bagi pembanding saja. Nah justru hasil-hasil survei internal ini menarik. Bahkan kemarin kalau Anda perhatikan beberapa lembaga yang melakukan model-model survei berbeda menunjukkan bahwasannya Pak Prabowo dan Bang Sandi itu sudah memimpin. Dan hasil survei internal kita juga begitu. Sudah sampai angka 63 persen. Itu tadi pernyataan dari kedua tim pemenangan Jokowi Maruf Amin dan Prabowo Sandiaga Uno. Keduanya sama-sama optimis paslonnya akan memenangkan kontestasi Pilpres tahun ini. Tapi apakah hasil dari lembaga survei bisa mempengaruhi pola pikir para pemilih? Kita tanyakan langsung ke pakarnya. Sebuah hasil survei itu tidak otomatis memengaruhi persepsi halayak gitu. Kenapa? Kenapa itu karena akan bergantung pada beberapa faktor sebenarnya. Pertama, kredibilitas dari lembaga survei yang bersangkutan. Kalau lembaga surveinya pernah cacat, misalnya tarolah di 2014 dia pernah mengalami kekeliruan. Entah itu kekeliruan data atau kekeliruan misalnya etik gitu ya. Terkait dengan semacam profesionalitas pada saat dia mensurvey. Dan itu kemudian publik tahu bahwa lembaga itu tidak punya kredibilitas. Tentu tidak akan berpengaruh banyak. Tapi kalau menurut masyarakat sendiri, hasil lembaga survei bisa mempengaruhi pilihan mereka enggak ya? Ah, bagi saya emang mengaruh mbak? Enggak ada hubungannya. Enggak lah. Ya, gue udah ada pilihan. Biarpun surveinya hasilnya gimana, gue udah punya pilihan gue sendiri. Kalau buat aku sih itu bisa buat referensi. Tapi karena aku udah yakin sama pilihan aku ya gimana ya maksudnya tetap itu gitu. Survei sih kalau pribadi saya enggak ngaruh sama sekali. Cuma yang pengaruh mungkin saya lihat di debat, nah mungkin bisa mempengaruhi hasil pilihan saya sih. Tapi untuk saat ini saya sudah punya pilihan pasti. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan masih ada 12-15% undecided voters di Indonesia. Jadi strategi apa yang akan dilakukan baik oleh TKN maupun BPN untuk memenangkan hati pemilih dan memenangkan paslon. Kami mencoba untuk melakukan strategi man-to-man marking dengan mikro-targeting kepada setiap pemilih. Kami memiliki kekuatan partai politik pendukung yang solid. Kami juga memiliki relawan-relawan yang mereka akan bekerja secara terus-menerus ke masyarakat untuk menyampaikan bahwa Pak Jokowi telah berbuat yang terbaik buat rakyat. Pak Jokowi telah melakukan hal-hal yang positif buat rakyat dan ini harus terus-menerus kita jaga sebaik-baiknya. Debat saya kira itu menjadi satu hal yang sangat penting bagi para pemilih. Terutama yang undecided voters yang belum menentukan pilihannya. Bahwa mereka nanti akan memilih siapa. Tentu nanti melalui debat ini kita harapkan para pemilih yang belum menentukan pilihan akan melihat sejauh mana program-program yang dimiliki oleh Pak Jokowi dan Pak G. Maruf Amin dalam hal mereka tawarkan kepada rakyat Indonesia. Ada dua pendekatan, rasionalitas kemudian autentisitas dari program. Maksudnya rasionalitas ini adalah mereka yang swing voters itu kecenderungannya skeptis. kecenderungannya itu mempertimbangkan rasionalitas, mempertimbangkan apa sih program-program yang terbaik. Makanya yang selalu kita dorong dari sisi profil kepemimpinan, Pak Prabowo harus tetap tampil autentik, Bang Sandi juga akan tetap tampil autentik. Itu dari sisi kepemimpinan. Kemudian Pak Prabowo akan tetap tampil sebagai strong leaders yang berani ambil keputusan. Kemudian tidak diintervensi dan tidak dikoreksi oleh bawahannya misalnya dalam konteks kalau buat keputusan misalnya tanpa mempertimbangkan matang-matang. Artinya beliau yang kita tampilkan adalah pemimpin yang paham masalah sehingga tahu apa solusi yang ditawarkan. Itu dari sisi kepemimpinan. Ada yang bilang hasil survei tidak mempengaruhi pilihan karena sudah punya pilihan sendiri. Tapi ada juga yang menjadikan lembaga survei sebagai referensi sambil menunggu kampanye dan debat Capres-Cawakres mendatang. Nah, kalau kalian gimana? Tim Liputan melaporkan untuk NET.